Hai sudah ngapong Mas Indra di lokasi Aduh Mas Indra memiliki penulisuran ke bawah ijin untuk Mas Indra mencoba lewat jalur air sungai melewati dari sisi makam saat ini Mas Indra sudah dibawa persiapan mengambil korban demikian langur hai 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 Segera pukul 8.30, anggota unit lantas yang nge-post di pos lantas UB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang di bawah jembatan UB. Kemudian anggota ini melihat di bawah sungai jembatan UB itu memang ada orang yang di bawah jembatan UB. Pada saat itu, kelihatan ditanya dari atas itu, dia bisa masih melampaikan tangan. Namun, karena kondisi dia tidur di bawah ini, di dasar sungai itu, akhirnya anggota ini lantas menyampaikan ke saya. Yang saya minta bantuan melalui siapa 8.30, anggota, untuk meminta bantuan kepada jembatan UB, BPD, TNI, pelawan yang lain. Untuk mengevakuasi orang yang ada di bawah jembatan UB. Diyakinkan bahwa ternyata dari pelawan ini turun ketemu sama orang ini, dinyatakan masih hidup. Untuk kronologisnya, bagaimana kronologis orang ini bisa sampai ke dasar sungai, kami akan melakukan penyelidikan. Maka, bagaimana prosesnya sehingga orang ini bisa sampai ke dasar sungai. Identitas korban sendiri siapa? Identitas korban sendiri ini usia anak laki-laki, usia 19 tahun. Informasinya yang bersangkutan adalah salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di bawah ru. Untuk kebenarannya, akan kita cross-check juga apakah betul yang bersangkutan adalah mahasiswa. Pada terakhir seperti apa? Saat ini sudah dilakukan proses evakuasi dan dibawa ke RSSA. Nanti dari RSSA yang melihat apa luka yang bersangkutan. Sudah, teman-teman ada bisikan yang diakon di sini, teman-teman. Memang yang bersangkutan cross di Pajaitan. Apakah benar yang bersangkutan adalah kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang? Masih kita lakukan penyelidikan. Kalau nggak kosnya sudah lama ya? Baru bulan Juni kemarin. Oh, bulan Juni kemarin. Tindah dari kos di Pajaitan. Berarti tidak ada indikasi, maaf, indikasi kalau dibawa jembatan, indikasi tidak ada, kan ya? Masih kita dalam, kita lakukan penyelidikan. Bagaimana prosesnya, anak ini bisa sampai ke... Terima kasih.